Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Omas angkat bicara perihal beberapa tokoh dan kelompok masyarakat yang akan mengadakan aksi menuntut Adili Jokowi jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo 20 Oktober tahun 2024. Fernando berharap, kalaupun aksi tersebut dilakukan bisa berlangsung dengan baik dan tidak dilakukan dengan anarkis dan mengganggu keamanan, keterlibatan masyarakat serta stabilitas negara. Sebaiknya, kata dia, seluruh masyarakat Indonesia mampu menghargai jasa dan dedikasi yang sudah diberikan oleh para pemimpin Indonesia termasuk kepada Presiden Joko Widodo. Dia juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang coba memecah belah bangsa dengan melakukan provokasi sehingga mengganggu stabilitas negara karena akan merugikan semua pihak.